Waduh, itu sengaja ditempatkan separator supaya Transjakarta atau Basve punya jalur khusus. Jangan dipakai begitu untuk kendaraan-kendaraan lain. Nah mulai saat ini kita tertib saat berkendara dan jangan lupa melengkapi diri Anda dengan kelengkapan administrasi seperti SNK, SIM dan lain sebagainya. Berikut ini masih seputar berita Ibu Kota Pemirsa di mana seorang pekerja PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat menjadi korban tabrak lari di Jalan Raya Jalan Yosudar Soja Kerta Utara. Korban yang sedang menyapu jalan tiba-tiba ditabrak oleh pengendara dari arah belakang hingga terpental dan membentur trotoar. Sementara itu Gubernur DKI Anies Perswedan menyempatkan diri melayat ke rumah duga korban. Anies meminta agar pelaku menabarkan bersikap kesatria dengan bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Video amatir ini merekam seorang anggota PPSU tergeletak di bahu jalan Yosudar So pada kamis pagi diketahui menjadi korban tabrak lari oleh pengguna jalan yang melintas di Jalan Yosudar Soja Kerta Utara. Perban atas nama Taka merupakan anggota PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat yang sehari-harinya bertugas membersihkan sampah di jalan tersebut. Korban yang sedang menyapu jalan tiba-tiba ditabrak oleh pengendara dari arah belakang hingga terpental dan membentur trotoar. Dianya lagi nyapu nih, nyapu jadi ditabrak dari belakang langsung mental dianya. Mentalnya itu kena trotoar kali jadi dadanya itu kena trotoar gitu. Dianya mah nggak ada luka apa-apa, nggak ada leceh tapi luka dalam kayaknya gitu. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dibersihkan dan dimandikan. Diketahui peristua tabrak lari di kawasan Kelapa Gading ini bukan yang kali pertama terjadi. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Begangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nampak rekan-rekan PPSU memadati rumah korban untuk berpelasung kawa. Anak pertama dan istri korban tidak kuasa menahan tangi saat jenazah tiba di rumah duka. Sementara itu, saat mendapat kabar ada anggota PPSU menjadi korban tak berkelari, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyempatkan diri mengunjungi rumah duka korban di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur meminta agar pelaku penabrak bersikap satria dengan bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Saya minta kepada pelaku untuk ambil sikap bertanggung jawab. Jangan pengecut, nabrak dan meninggalkan. Ada dua anak yang sekarang yatim karena korban tak berkelari tadi. Recananya, zonazah korban akan dimakamkan di Indramayo, Jawa Parat, Kampung Halaman Korban. Peristiwa tak berkelari terhadap anggota PPSU merupakan yang ketiga kalinya terjadi di wilayah Kelapa Gading. Namun pada peristiwa kali ini menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Anius melaporkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, Anius melaporkan.